ya bingung kerjaan Mas makanya belajar-belajar iseng iseng ternak-ternak kambing Mas Oh berarti dulu pernah jadi TKI Mas di mana itu Taiwan Taiwan ya rencana mau nambah Mas indukan 30 lah Mas minimal 30 indukan indukan wih keren assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat tanak dimanapun anda berada berjumpa lagi dengan channel saya salam tenang salam semangat tetap semangat kali ini saya berada di kandang breeding atau kafe kening nanti kita ngobrol dengan abrio yang punya kandang eh kawan kalau kita lihat kambingnya disini super semua ini kepala hitam semua Oh ini pe atau kasih ini pe kayaknya yang punya baru ngasih pakan oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bisa perkenalkan namanya siapa Mas ya nama saya Prayit Prayit ya oke alamatnya alamat Bumidaya Kecamatan Palas Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan oke Mas ini kambing ini jenis apa sih kok gede banget kayak gini nih ini pelekol Mas pe pe lokal tapi udah segede ini kalau umurannya berapa ini umur sekitaran tiga tahun-empat tahun dan Mas tiga tahun empat tahun ya Iya nah ini kalau kisaran harganya berapa ini paling sekitar 6juta Mas 6 juta ya Iya oke keren kalau totalnya sekarang ini kambingnya Mas Prayit ini ada berapa nah totalnya ini Aduh nggak ngitung Mas kita randu 25 aneh Mas sekitar 25 ya 2526 2526 karena jarang ngitung kawan maklum banyak jadi kalau awalnya dulu gimana awalnya 16 16 16 16 berarti sudah pernah beranak di sini atau beranak di sini mas beranak di sini Oh kalau di sini nih jenisnya breeding Mas ya kok bisa tertarik tertarik masnya sama dunia ternak kambing ini gimana ceritanya Mas ya bingung kerjaan Mas makanya belajar-belajar iseng iseng ternak-ternak kambing Mas serdas banget setelah dijalani berapa bulan ini 8 bulan 7 bulan 8 bulan sekitar 7 bulan lah ya gimana perasaannya setelah ternak-ternak kambing ini ya senang Mas seneng ya yang pertama pokoknya hobi dulu senang hobi Mas kalau dulu sebelum ternak kambing ini kerja di luar Oh berarti dulu pernah jadi TKI Mas di mana itu Taiwan Taiwan ya Wih keren duitnya gede ini pasti nih pantasan banyak modalnya ini nah ini kalau total modal modal dari kambing yang super Jumboan ini semua berapa ini kurang lebih ini berapa mas ya gak ngitung sih mas yang ngitung ya oke di atas 30-an ini ya di atas mas di atas 30-an tapi karena X dari Taiwan Alhamdulillah mudah-mudahan nanti cepet ini majuannya kalau di sini breeding ini memasukkan indukan ini dulu harga berapa ini nah ini 4 juta Mas 4 juta ya ya sesuai sama barangnya ini super Jumbo ini posisi hamil apa gimana ini hamil ini Mas hamil ya hamil tua Mas hamil tua ya berarti sebentar lagi akan melahirkan dapat hasil lagi ini yang yang masih hamil berapa ekor di sini Mas yang yang hamil gitaran 9-9 ya coba lihat Mas hatu ini masih menyusui ini ya hamil Mas menyusui tapi indukannya udah hamil ya hamil keren jadi udah sebentar lagi udah mau punya adek lagi super semua ini hamil pilihannya kok ini hamil lagi ya hamil pilihannya kok seneng sama yang super-super seminin Mas seneng warnanya Mas kepala hitam Oh betul sama kayak saya saya juga kalau kambing entah itu betina top apalagi kalau jantan saya kalau kepala hitam badan putih seneng betul ini hamil juga ini hamil Oke ini ini hamil nah ini hamil hamil ini kosong habis keguguran ini masih keguguran 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 satu mas masalahnya ini lahirnya apa itu kurang ini Mas kurang bulan jadi terlalu sibuk nggak kurus Mas ini lahirnya malem Mas lahirnya lahir di sini juga disini mas sayang sekali keguguran itu kegugurannya bukan faktor masalah pakan bukan mas bukan mas kan jadi nggak kurus aja Mas lahir begitu lahir nggak kurus tapi sekarang udah hamil lagi belum ini belum belum ya masih ditahan Mas sekitaran dua bulanan mas nah ini lahir di sini nih ini lahir di sini mas lahir di sini berarti kawinnya apa kawin di sini apa mendatangkan kawin di sini mas kawin di sini kawin di sini pacakannya yang itu tadi pacakannya ada di sana Mas oh bukan yang itu tadi bukan yang itu ini kisaran berapa bulan ini ini baru dua bulanan 2 bulan ya eh mantep-mantep indukannya pala hitam anaknya ambil ini Mas masih hamil lagi hamil ini mas mantep-mantep nanti periode keduanya ini panen sempenya lebih banyak lagi iya ini hamil Mas ini hamil hamil kalau jenisnya ini yang betinanya jenisnya apa sih ini 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 rambun ini mas rambun ya tapi rambun yang super ya super mas semuanya jenisnya rambun semua ya ya oke kenapa kok pilihannya kok seneng sama breeding Mas bukan petening bukan penggemukan gitu kalau penggemukan tuh resikonya terlalu berat Mas resikonya terlalu berat ya juga bibitannya sekarang enggak ada yang murah semuanya mahal semua Oh gitu pinter banget nah ini kalau mengenai pakan Mas ya ini ini onggok kan Mas ya onggok ini Mas ini dulu ngedatanginnya berapa tahun ini ini kemarin tiga tahun Mas udah habis 9 tahunan kayaknya udah habis 9 tahun terus kalau pakannya sendiri berapa kali ini makannya sehari sekali Mas sore jam 4 sekali Mas kalau pagi-pagi enggak Mas pagi enggak pagi enggak Hai kalau mengenai Bang pakan sendiri ada ada mas ada ya tanaman rumput apa itu odot sama gajahan odot sama gajahan Oke nah terus yang di sebelah sini nih ngomong-ngomong kok masih kosong ini rencananya mau buat apa ini Mas ini kan rencana buat anakannya ini Mas Oh iya betul persiapan buat anakannya Mas betul serdas banget jadi nanti penggemukannya kita enggak usah beli bibit lagi Mas ya enggak usah beli bibit betul jadi anak-anak aja udah peteningnya hasil dari breedingan kambing ini keren serdas banget pemuda ini mantap mantap kalau rencananya ternak kambing ini apa sudah jauh-jauh hari waktu masih di luar Pak tiba-tiba begitu aja Mas jauh-jauh hari Mas udah ada niat sih Oh gitu ya jadi nggak spontan gitu ya berarti udah dipikirkan matang gitu ya pikirkan matang dulu Mas oke kalau panjang kandangnya ada berapa meter ini mas ini sekitar 16-17 meteran mas 17 meter kali berapa ya 566 meter ya cukup luas banget nah ini kalau yang ini nih nanti yang buat petening ini ini ada berapa kotak ini Mas ini ada semuanya ada 2626 kotak kawan nanti kalau sudah terisi semua keren mantap banget ini wuih kalau pakan fermentasi udah pernah nyoba belum Mas belum Mas belum ya sebelum sementara ini belum terus nanti kalau kedepannya ke depannya mungkin ya Mas mungkin iya ini kalau mendatangkan indukannya ini dari mana bibitannya ini Mas ini nggak ini sih Mas ada yang dari sawaran ada yang dari ini Bandar Lampung Oh enggak nggak iya nggak rutan gitu ya berangsur gitu belinya suruh dari dari Jawa Oh ada yang dari Jawa Iya Mas itu Mas yang yang mana 4 kali gising Mas ini kan beda sendiri Mas dari sini yang dari sini kesanakan beda sendiri Mas jenisnya oh berapa 123 40 Iya memang beda ya beda sendiri Mas kalau itu kan masuk pelokalan yang kan itu yang sebelah sana pelokalan besarnya pun beda ya beda Mas ini pun segini belum makan rumput mas anaknya yang lokal yang lokal yang lokal yang segitu udah belajar makan seput di keren hai 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 sampean emasnya ini Hai idenya dari siapa kok bisa jatuhnya ke ternak kambing ini teman sih Mas teman itu ya ngajarin teman eh berarti temannya udah ada yang pernah jelas ternak kambing ternak kambing dan sekarang sukses sukses ikut-ikut Mas nanti rencana kedepannya gimana ini apa mau nambah lagi ataukah stop dulu atau gimana ini ya rencana mau nambah Mas hindukan 30 ras minimal 30 indukan indukan wih keren mantap ini kalau yang selama ini apa kendalanya biasanya dari penyakit atau dari apa biasanya pernah di alami enggak aku ya enggak ada sih enggak ada ya enggak ada berarti tanpa kendala selama ini ya Alhamdulillah keren kalau belah pelajar dari ilmu pengobatan sendiri udah ada obatnya belum kalau betina saya enggak main obat Mas enggak ya enggak mas kalau misalnya obat cacing pernah dikasih obat cacing selalu Mas selalu ya berapa bulan sekali biasanya lihat ini Mas lihat bulu dia masih kalau bulunya rontok kita kasih obat kalau enggak ya enggak Mas jadi tandanya dari kambing cacingan bulunya rontok gitu ya terus dikasih obat cacing obat cacingnya tablet apa cair itu yang kapsul-kapsul ya kalau mengenai kayak batuk bilek jarang ya Alhamdulillah kalau mengawinkannya itu abad a jantannya yang dimasukkan ke betina atau turun mas turun udah turunkan Oh iya betul turun semua karena karena kambingnya besar Iya kalau di atas ya rusak nanti antara jantan dan betina itu kan besar Oke Mas terima kasih Mas ya mudah-mudahan sukses selalu dalam ternak kambingnya Oke kapan itu tadi video saya kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat itu harapan saya jangan lupa dukungannya untuk like comment subscribe dan tekan tombol loncengnya salam ternak salam ngarit tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngarit tetap semangat